Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pangaporaki Bula Aji Bula Mungkin Bula mau berjibul tentang Pulau Bawean Pulau Bawean yang terletak di antara dua pulau besar Diapit oleh Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan Terima kasih telah menonton! Nah ini termasuk jenis palem-paleman sama seperti kelapa juga Nah mereka berdua nih kolang kaleng dan kelapa ini yang paling banyak pemanfaatannya di kita Nah tapi memang kalau kolang kaleng ini dia tidak bisa ditanam Biasanya tumbuh dengan liar Jadi kalau misalnya kita memang mau cari kolang kaleng itu jadi memang harus muter dulu Nah ini kebetulan ada! Masih muda-muda tapi memang kolang kaleng itu diambilnya yang muda Kalau yang tua dimakan apa Pak? Dimakan musang Lagian juga kalau yang tua keras ya? Keras Dan ijuk aren dengan daerah lain Ini kalau kena geta gatel nah ini memang pas nih sama yang kita cari Jadi yang dicari itu memang yang masih muda seperti ini belum ada bijinya Baunya asam ya kalau belum diata-ata ya? Iya, masam-masam Karena ini memang tidak dimakan langsung Ini biasanya memang diolah Di rebus Di rebus gitu Tuh nanti Biasanya campur es ya Pak ya? Iya dicampur dengan es Oke Mari kita loading Berinteraksi dengan masyarakat petani Gunung Teguh memberi pemahaman baru kepada saya Bahwa noktah kecil di tengah laut Jawa ini sejatinya memiliki beragam potensi yang masih dapat dikembangkan Tentunya jika masyarakat Pulau Bawean tergerak untuk mengelola rumah mereka ini bersama-sama Ini emang luar biasa banget nih disini nih Di desa Gunung Teguh ini Bawayan Tengah nih Memang perjalanan ke kebunnya seperti itu Tapi dulu lebih parah lagi Dulu jalan kaki ya Pak? Jalan kaki Bayangin Jalan kaki Walaupun sejauh itu kebunnya Kalau ditarik garis lurus 4 km Tapi lihat hasilnya Nih Nih tadi nemu nih Duren montong tumbuh disini Rasanya enak banget Jadi sebenarnya Mau seperti apapun medannya Asal kita terus usaha Ikhlas-ikhlas aja ya Pak Jalannya ya Pak Ada aja ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati